Rumah Fatmawati adalah rumah yang berdiri di Jalan Fatmawati No.10, Kelurahan Penurunan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Rumah Fatmawati ini berupa rumah panggung dari bahan bangunan yang terbuat dari kayu dan terdapat teras di bagian depannya. Di teras kita bisa melihat halaman yang dihiasi patung setengah badan Ibu Fatmawati. Rumah Fatmawati ini didirikan sejak tahun 1920. Rumah panggungnya unik terlihat sangat artistik dengan adanya titian anak tangga yang menarik dan halaman luas yang asri. Ruangan Ibu Fatmawati terbagi dalam dua sisi. Di sisi kanan kita akan temui seperangkat kopi kayu dengan meja bundar. Di dindingnya ada lukisan Ibu Fatmawati mengenakan kebaya khas yang dilengkapi mesin jahit dan gambar bendera Indonesia. Di dinding yang tidak jauh dari pintu terdapat foto-foto di mana Haji Ahmad kemudian menyerahkan cutikan bendera kusaka merah putih kepada menteri dalam negeri. Dan juga terdapat lembar koran yang menceritakan Ibu Fatmawati dan Soekarno di saat memperingati hari pahlawan. Orang nipuk dikentel di tukat yang termasuk rumah Ibu Fatmawati. Sementara itu di kiri kanan mikisan Ibu Fatmawati terdapat beberapa keterangan berupa tulisan tentang perjalanan hidup Ibu Fatmawati. Tulisan-tulisan ini masih terlihat di mana menceritakan senior suara singkat tentang Ibu Fatmawati. Mulai dari daftari waih hidup, waih jabatan, tanah kehormatan, dan cinta perjuangan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Lalu tak jauh dari situ ada mesin yang memakai seperangkat kain batik dan kebaya juga kerudung yang merupakan salah satu pakaian milik Ibu Fatmawati. Sementara di visinya lain ada tulisan di Fatmawati yang dipajang sejajah dengan lukisan proklamator untuk Indonesia. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Di samping foto Fatmawati terdapat foto Sukarno yang terlihat gagah dan karismatik yang dimana foto itu dibikai seperti foto Fatmawati yang ada di sebelahnya. Tidak jauh dari sana terdapat selebar kertas yang ditulis oleh Sukarno dimana tulisan itu yang masih sangat jelas untuk dibaca di sudut ruangan ini. Juga ada mendekin perempuan yang mengenakan baju asli Ibu Fatmawati. Dinding rumah yang terdapat foto-foto dari Ibu Fatmawati remaja menjadi ibu negara hingga saat ini. Tak lagi bersama sang presiden pertama, foto-foto ini dipajang di rinding kayu yang terlihat sangat mengkilap dan bersih. Bukti bahwa tempat ini masih dirawat dengan baik hingga sekarang meskipun sudah berumur 100 tahun, kayu yang berada di rumah ini masih kokoh dan kuat. Karena terbuat dari kayu yang berkualitas ini. Dapat foto Ibu Fatmawati bersama teman-teman terkumpulan bulu tangkis yang berada di muka rumah pengasingan bukan di Bengkulu. Bahkan foto Ibu Fatmawati yang berkeliling ke polosok di kota Jakarta dengan becak juga masih ada di rumah ini. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan ini Fatmawati pada zaman sampai Ibu Fatmawati menjadi ibu negara yang pertama. Rumah Fatmawati yang belum direnovasi dan sudah direnovasi. Di rumah ini, ibu negara pertama kita yaitu Fatmawati tinggal bersama kedua orang tuanya. Oleh karena itu, nilai historis tersebut rumah itu Fatmawati perlu dijaga kelas tarianya. Di dalam lemari terdapat buku-buku sejarah peninggalan Ibu Fatmawati. Ada buku yang berjudul Masa Lalu, Bumi Bengkulu dan juga buku yang berjudul Puisi untuk Bapak Sukarno. Di sini juga terdapat sertifikat yang diberikan kepada aruh Ibu Fatmawati, Sukarno. Tidak hanya itu di dalam lemari, itu juga terdapat sebuah kotak sebagai tempat penyimpanan bendera merah putih. Terima kasih telah menonton! Terdapat foto Ibu Fatmawati bersama ayahnya yang bernama Hasanuddin dan ibunya bernama Siti Hadidja. Di perjuangan semasa hidupnya, Ibu Fatmawati bukan hanya menjadi toko nasional. Namun bagi masyarakat di pulau sendiri, sangat bangga akan sosok beliau sebagai seorang gadis bengkulu yang bisa membuktikan di mata dunia. Di bagian dalam rumah Ibu Fatmawati terdapat dua buah gambar dan berhadapan-hadapan. Di sebelah kanan terdapat mesin jahit dengan bendera dan foto-foto Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati adalah sosok yang pertama kali membuat bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 1945. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! 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 Kamar Fatmawati, di mana kamar ini memiliki satu buah ranjang besi yang besar dan ada juga peralatan yang sengaja diletakkan di atas ranjang. Di kamar ini terdapat juga lemari baju yang seperangkat ngejarah ibu Fatmawati. Dan di sisi dinding, terdapat berbagai macam foto dari ibu Fatmawati dan bapak Isinya Soekarno. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan terinspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.